Sejak sebelum perayaan Lebaran Idul Fitri hingga 7 hari pasca Lebaran ini, Kamis 21 Juni 2018, harga daging ayam dan sapi di pasar-pasar di Batam masih bertahan dengan kenaikan yang tetap. Harga daging sapi segar maupun impor hanya mengalami penurunan harga sedikit dibanding pada saat 2 hari jelang Idul Fitri. Saat ini daging impor masih dijual seharga 100 ribu rupiah per kilogramnya. Padahal saat jelang Idul Fitri harga mencapai 120 ribu rupiah per kilogramnya. Harga hari ini masih lebih mahal dibanding harga pada hari-hari biasa, yaitu 80 ribu rupiah per kilogramnya. Demikian juga dengan penjualan daging ayam. Untuk daging ayam potong masih dijual seharga 35 ribu rupiah per kilogram, turun sekitar 5 ribu rupiah dibanding saat 2 hari jelang Lebaran. Namun harga ini masih di atas harga pada hari-hari biasa, yaitu 32 ribu rupiah per kilogramnya. Menurut Amir, pedagang daging di pusat pasar Samarinda, Sejodoh, Batam, penyebab harga yang masih bertahan pada kenaikan sekitar 2 ribu hingga 3 ribu rupiah per kilogram adalah tidak adanya pasokan daging sejak beberapa hari sebelum Lebaran. Selama ini daging didatangkan dari Surabaya dan Medan. Seiring dengan itu penjualannya pun menurun setelah Lebaran. Suasana Lebaran dan banyaknya warga Batam yang mudik membuat aktivitas pembelian jauh berkurang. Biasanya Amir bisa melakukan penjualan sebanyak 8 juta rupiah per hari. Namun hingga hari ini setelah Lebaran hanya mampu melakukan penjualan sebesar 5 juta rupiah per harinya. Setelah Lebaran daging tidak ada lagi. Kalau ayam tidak naik. Naik ya? Naik berapa bang? Naik 2 ribu lah. Sejak kapan itu? Sebelum Lebaran lagi. Sampai sekarang masih segitu? Iya. Maksudnya pun tidak lancar karena orang mungkin Lebaran mungkin kan. Maksudnya susah maksudnya. Maksudnya harga sekarang sudah 3,5. Biasa berapa sebelumnya? Biasa 3,2, 3,3. Habis Lebaran ini sepi atau ramai? Sepi lah. Orang anak sekolah belum masuk kan. Selain daging untuk penjualan ikan pun tampak mengalami keadaan yang sama. Pasokan ikan ke pasar-pasar memang sedang langka. Akibat suasana Lebaran, sepinya pembeli, selain dampak dari perayaan Idul Fitri, saat ini disusul juga dengan musim anak mulai masuk sekolah. Di mana saat setelah terjadi pengeluaran yang banyak selama Lebaran, tiap rumah tangga juga harus menyediakan sejumlah biaya untuk persiapan anak-anaknya masuk sekolah. Para pedagang memperkirakan pasokan daging maupun ikan akan kembali lancar mulai pekan depan. Sebab kapal-kapal pengangkut daging dan ikan untuk Batam saat ini baru mulai merapat di pelabuhan-pelabuhan Batam. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.